hai 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 semuanya balik lagi ke channelnya Tenai kali ini aku mau share cara pecah pola baju anak Nah untuk modelnya kita akan membuat model seperti yang ada di video ini jadi kita akan buat pola dress kerut yang tiga susun sebelum pecah pola tentu kita harus membuat dulu pola dasarnya biar lebih mudah untuk merubah ke model yang akan kita buat ya Nah di sini saya kasih gambaran untuk pola dasar yang udah kita bikin jadi karena bagian roknya itu dikerut jadi polanya itu hanya lurus aja jadi bagian titik C1 ke titik E itu kan bagian roknya Nah itu untuk pola kerutnya jadi tinggal diatur jarak perpotongnya misalkan C1 ke titik E itu kita ukur ada 45 cm berarti 45 dibagi tiga ya Jadi masing-masing perpotong itu dikasih jarak 15 cm-an selebihnya itu polanya hanya lurus aja jadi tinggal mengatur kelebihan kerut bagaimana cara mengatur kelebihan kerut yuk disimak videonya sampai akhir tapi sebelum kita lanjutkan videonya untuk temen-temen yang butuh buku panduan aneka baju anak bisa di order melalui WA ini atau bisa juga ikut kelasnya ya kami ada buka kelas baru untuk program kelas kreatif materinya itu ada yang untuk baju anak perempuan dan untuk yang anak laki-laki untuk pendaftarannya nanti saya taruh linknya di bawah ya di deskripsi Nah sekarang kita lanjutkan ke tutorialnya ini adalah pola dasar badan yang udah saya bikin jadi biar gampang untuk pecah polanya jadi kita buat dulu pola dasarnya nah karena bagian depan itu ada kancing jadi kita perlu kasih tambahan jarak 2 cm untuk kancing nah ini kita kasih garis dulu untuk garis bantu selanjutnya pola dasarnya sejajarkan dengan garis di bagian ini naik 1 cm karena kan ini modanya potongan pinggang Hai selebihnya kita perlu bentuk lagi bagian garis pinggangnya bagian lehernya ini dibentuk lagi seperti ini nah untuk bahu ini kita ukur lalu bagi dua ya lalu ini dikasih jarak 6 cm dari garis putus-putus selanjutnya kita bentuk garisnya selanjutnya untuk pola belakang juga sama ini kita jiplak dari pola dasar yang udah kita bikin Hai jadi ini kita gambar seperti ini lalu untuk bagian garis pinggang itu sama ya naik 1 cm nah di bagian ini naik 1 cm selanjutnya kita bentuk lagi bagian pinggangnya selanjutnya kita bikin pola kerutnya kita ukur dulu garis pinggangnya seperti ini diukur batasnya itu dari garis putus-putus ini kita ukur 16 cm nah untuk kelebihan kerutnya itu setengahnya dari garis pinggang garis pinggangnya itu kita ukur 16 untuk kerutannya dikasih jarak setengahnya berarti 8 cm jadi lebar kerutannya itu jadi 24 plus kelebihan kerut untuk panjang perbagiannya ini dikasih jarak 12 cm tapi ini tidak bisa dijadikan acuan ya karena kan ukuran anak itu beda-beda dan ukuran yang diperlukan untuk panjang bajunya juga beda-beda jadi disesuaikan aja dengan ukuran yang dibutuhkan nah selanjutnya kita ukur bagian yang kedua untuk kerutannya ini diukur seperti ini lalu ambil setengahnya nah ini kan 24 kita ambil setengahnya 12 berarti bagian yang kedua ini kerutannya dikasih jarak 36 cm lanjut bagian yang kedua ini dikasih jarak lagi 12 cm selanjutnya untuk bagian yang ketiga caranya sama ya jadi kita ukur dulu bagian ini ini kan 36 kita ambil setengahnya bagiannya 18 cm berarti lebarnya bagian yang ketiga 54 cm nah untuk bagian yang ketiga itu panjangnya dikasih jarak 13 ya jadi ini yang ketiga ini lebih panjang sedikit karena menyesuaikan dengan panjang baju yang diperlukan nah ini udah selesai untuk pecah pola bagian badannya selanjutnya kita ubah bagian pola tangannya karena ini pakai karet jadi dikasih jarak dulu 2 cm jadi panjangnya itu ditambah ya panjang tangannya ditambah seperti ini lalu kita jeplak dulu bagian pola tangannya nah nanti bagian lebarnya itu ditambahkan lagi karena perlu ya untuk kelebihan karet nah selanjutnya untuk bagian sisinya ini perlu dibentuk ulang ini kasih jarak dulu sekitar 16 cm lalu bagian sisinya ini dibentuk lagi ya selesai jadi ini nanti bagian ujungnya tinggal diisi karet nah jadi seperti ini ya untuk pecah pola dress anak kerut yang 3 susun nah ini bagian-bagian yang perlu dilipatan kain bagian belakang terus bagian ini juga sama dilipatan kain untuk bagian kesatu, kedua, dan ketiga ini masing-masing dibuat motongnya 2 kali karena untuk depan dan belakang nah ini selebihnya udah selesai selanjutnya tinggal kita gunting nah kalau udah dibuat polanya ini tinggal ditempel aja ke kainnya terus ditambahkan kampuh ya jangan lupa ditambahkan kampuhnya ya selamat menikmati 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 video-video berikutnya